Halo, selamat pagi. Jumpa lagi di Narasi Pagi bersama aku, Selfina Surya Ningsi. Sejumlah informasi terkini sudah kami rangkum untuk nemenin sarapanmu di pagi hari ini. Di antaranya ada kabar soal usulan diadakannya pil kadang gak langsung, lalu ada kenaikan cukai rokok dan update peristiwa kanjuruhan. Nah, ada pula kabar dari bubarnya Parlemen Malaysia, serta film horror Smile yang sukses pun caki box office. Wah, seru nih. Yuk langsung aja kita bahas. Lagi-lagi, wacana pilkada tidak langsung muncul ke publik, kali ini oleh Ketua MPR Bambang Susatyo. Apa ya alasannya? Wacana pilkada tak langsung itu muncul lewat pernyataan Ketua MPR Bambang Susatyo usai pertemuan MPR dengan Dewan Pertimbangan Presiden di Kompleks Parlemen Jakarta, Senin 10 Oktober 2022. Selain Bamsud, dalam diskusi itu hadir Wakil Ketua MPR dari fraksipan, Yandri Susanto, Wakil Ketua MPR dari fraksi PPP Arsul Sani, dan Wakil Ketua MPR dari DPD Fadel Muhammad. Selain mereka, ada juga perwakilan dari Dewan Pertimbangan Presiden atau Watim Pres, yakni Wiranto beserta 4 anggota, Yanni Putri Wisnuwardani, Agung Laksono, Sidarto Danusubroto, dan Sukarwo. Bamsud beranggapan bahwa sistem demokrasi Indonesia perlu dikaji ulang. Ini karena menurutnya, dalam beberapa tahun belakangan, sistem demokrasi Indonesia justru membuat angka korupsi meningkat. Politikus Partai Golkar itu bahkan berkoar, kalaupun saat ini ada 5 lembaga KPK yang kerja, tak akan mampu memberantas korupsi di Indonesia jika sistem demokrasi tidak dievaluasi. Maka dari itu, Bamsud memunculkan wacana pemilihan umum tidak langsung, khusus untuk memilih kepala daerah. Inti dari wacana ini adalah mengubah sistem pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dari pemilihan langsung oleh rakyat menjadi dipilih oleh DPRD. Yandri Susanto menambahkan, ide mengembalikan pilkada ke DPRD bukan hal baru. Hal ini pernah dimunculkan semasa era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Yandri menyebut saat itu usulan tersebut merupakan usulan dari pemerintah. Meski demikian, saat itu justru SBY lah yang mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk membatalkan undang-undang pemilihan kepala daerah. Salah satu isi undang-undang itu adalah mengembalikan pilkada secara tidak langsung ke DPRD. Sementara itu, Direktur Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas, Ferry Amsari, berpendapat bahwa para politikus lah yang membuat biaya pilkada menjadi tinggi. Alasan mereka sendiri sebenarnya tidak beralasan sama sekali ya. Misalnya soal politik biaya tinggi, yang membangun sistem pemilu berbiaya tinggi itu kan teman-teman partai politik juga. Misalnya tidak diperlukan lagi alat peragak kampanye, tetapi mereka masih berupaya menggunakan alat peragak kampanye, padahal itu menjauhkan calon dengan para pemilih. Belum lagi soal bagaimana mahar politik. Nah, bukan pula berarti proses pemilihan tidak langsung itu tidak mengeluarkan dana tinggi. Cuma lebih pasti, kenapa lebih pasti? Karena begitu mereka dipilih di DPRD, mereka bisa mengatur jumlah uang yang keluar dan kepastian siapa yang terpilih. Sementara di pemilihan langsung tidak bisa. Jadi politik uang lebih berbahaya di parlemen. Indonesia sempat mengalami pemilihan kepala daerah tidak langsung di era Orde Baru. Di masa itu, kepala daerah adalah hasil seleksi dan rekomendasi DPRD. Namun, tangan presidenlah yang akhirnya menentukan siapa yang terpilih menjadi kepala daerah. Sistem berubah menjadi pemilihan yang diserahkan kepada DPRD pada 1999. Kemudian, pilkada langsung akhirnya mulai diterapkan di Indonesia pada 2005. Kayaknya bakal sama-sama berbiaya politik tinggi deh. Kalau pilkada langsung, biaya politiknya bahkan sampai turun berupa serangan fajar ke masyarakat. Sedangkan kalau pilkada tidak langsung, biaya politiknya ya muter di partai politik. Ya nggak sih? 5 dari 9 fraksi di Komisi 11 DPR RI mendukung rencana kenaikan cukai rokok sebesar 7%. Ada pun kelima fraksi yang mendukung wacana kenaikan tarif cukai rokok ini adalah fraksi PPP, PDI Perjuangan, PKB, PAN, dan PKS. Mereka pun sepakat menaikan maksimal cukai rokok di angka 7% supaya nggak menimbulkan rentetan dampak lain. Soalnya, kalau kenaikan cukai terlampau tinggi, ini bisa berdampak signifikan ke sektor industri tembakau. Mulai dari petani, industri pengolahan tembakau, hingga pedagang kaki lima. Salah seorang anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi PPP, Amir Uskara menyampaikan, kenaikan cukai rokok ini memang dibutuhkan untuk memperkuat penerimaan di APBN. Di dalam dokumen Undang-Undang APBN 2023 sendiri, pemerintah memang berencana menaikkan target cukai sebesar 245,4 triliun rupiah. Namun, untuk cukai rokok, dasar yang digunakan dalam menaikkan cukainya bukanlah untuk menurunkan prevalansi perokok. Soalnya, menurut Riset Global Adult Tobacco Survey 2021 yang diluncurkan kementerian kesehatan, jumlah perokok dewasa terus bertambah. Pertambahan itu mencapai 8,8 juta orang, dari semula 60,3 juta di 2011 menjadi 69,1 juta perokok di 2021. Yang mana pada periode itu, cukai rokok juga sudah mengalami kenaikan cukup tinggi. Selama 3 tahun terakhir saja, kenaikan cukai rokok tercatat mencapai 23% di 2020, 12,5% di 2021, dan 12,5% di 2022. Menanggapi rencana ini, Asosiasi Kooperasi Retail Indonesia atau ACRINDO lewat Wakil Ketua Umumnya Anang Zunaidi meminta Presiden Jokowi menahan diri untuk menaikkan cukai hasil tembakau di 2023. Soalnya, kenaikan harga bahan pokok dan BBM sudah sangat berdampak signifikan terhadap para kooperasi retail dan para pedagang. Belum lagi jika cukai rokok ikutan naik. Di sisi lain, ngomongin soal cukai rokok, pemerintah juga diminta untuk memangkas golongan atau layar cukai rokok. Soalnya, selisih tarif cukai hasil tembakau atau CHT antar golongan saat ini dinilai masih cukup besar. Hal ini dinilai malah berkontribusi terhadap menjamurnya rokok murah. Misalnya saja, selisih tarif cukai antara golongan 1 dan 1A, sigaret kretek mesin atau SKM. Tarif cukai rokok untuk SKM golongan 1 sebesar Rp. 985, sedangkan SKM golongan 1A sebesar Rp. 600. Peneliti dari Center for Indonesia Strategic Development Initiative atau CSD, Lara Rizka pun bilang, selisih yang cukup jauh dari tarif cukai hasil tembakau ini justru mengurangi efektivitas cukai untuk pengendalian konsumsi tembakau. Tapi, meski ada tujuan pengendalian konsumsi tembakau demi kesehatan, menurut anggota Komisi 9 DPR, Rahmat Handoyo. Alasan ini nggak bisa serta-merta jadi patokan rencana kenaikan cukai rokok. Soalnya, situasi ekonomi saat ini yang nggak kondusif bisa jadi pukulan buat para pekerja dan pelaku industri tembakau, kalau cukainya dinaikkan terlalu tinggi. Hmm, jadi dilematis gini ya antara naikin cukai rokok buat membatasi konsumsi dengan situasi ekonomi saat ini. Kalau menurutmu, gimana? Perlu lebih dibatasi nggak nih konsumsi terhadap rokok? Dari peristiwa kanjuruhan, Ketua Umum PSSI akhirnya datang memenuhi panggilan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan dan Rombongan tiba di Gedung Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan HAM di Jakarta Pusat sekitar pukul 11 WIB pada selasa 11 Oktober 2022. Kedatangan pria yang akrab di Sapa Iwan Bule ini dalam rangka memenuhi panggilan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF terkait peristiwa kanjuruhan 1 Oktober silam. Dalam pertemuan yang berlangsung tertutup dan dipimpin langsung oleh Mahfud MD itu, TGIPF menyebut kalau selasa kemarin adalah hari terakhir untuk meminta keterangan dari secumlah pihak terkait. Di antaranya selain PSSI, ialah LPSK, PT Liga Indonesia Baru, dan Koalisi Masyarakat Sipil. Ini dilakukan untuk mempercepat proses analisis hingga kesimpulan, sehingga pada hari Jumat 14 Oktober 2022 mendatang, TGIPF merencanakan sudah bisa menyerahkan hasilnya kepada Presiden Joko Widodo. Dalam keterangannya, Mahfud MD selaku Ketua TGIPF menyampaikan ada dua opsi rekomendasi yang dimiliki oleh timnya terkait peristiwa kanjuruhan. Yang pertama, akan ada konsolidasi dengan FIFA bila nantinya ditemukan ada yang perlu dikoreksi terkait pembenahan sepak bola Indonesia. Kedua, akan ada rekomendasi hukum atau regulasi baru seperti undang-undang agar sepak bola Indonesia berjalan lebih sehat. Bila ada sesuatu yang perlu dikoreksi terkait dengan aturan yang ditetapkan oleh FIFA di dalam pelaksanaan di lapangan dengan kami, maka konsolidasinya di tingkat kami akan kita bicarakan dengan pihak, dengan pihak FIFA yang akan mengutus timnya ke sini untuk melakukan penyataan ulang terhadap persepak bolaan di Indonesia. Tetapi, bila kesalahan-kesalahan itu terkait dengan peraturan perundangan kita di dalam negeri, maka kita akan merekomendasikan terobosan hukum baru untuk memastikan agar jalannya pertandingan sepak bola dan kompetisi nasional sepak bola berjalan sehat. Usai pertemuan itu, Iwan Bule langsung meninggalkan lokasi lewat pintu belakang setelah dirinya diperiksa TGIPF. Ia pun tak menjelaskan apa-apa terkait pemeriksaannya kepada wartawan. Juru bicara PSSI, Ahmad Riat lantas menyampaikan kalau selama rapat dengan TGIPF, ada sejumlah masukan yang diberikan terhadap federasinya. Di antaranya, termasuk lima rumusan yang segera digodok oleh kepolisian dan FIFA demi kebaikan sepak bola Indonesia ke depan. Di hari yang sama, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK juga sudah menyampaikan hasil investigasinya kepada TGIPF. Wakil Ketua LPSK, Edwin Partogi Pasaribu mengungkapkan, laporan investigasi pihaknya berjumlah 9 bab, mulai dari latar belakang hingga penutup. Sebelumnya, pihak kepolisian sudah mengakui kalau sejumlah gas air mata yang digunakan di kanjuruhan sudah kedaluarsa, bahkan sejak 2021. Polisi pun berdalih, gas air mata yang expired itu gak berbahaya karena kandungan zat kimianya sudah berkurang. Kini, TGIPF juga sedang mendalami tingkat kebahayaan gas air mata yang kedaluarsa itu. Hingga 11 Oktober 2022, korban tewas peristiwa kanjuruhan bertambah satu orang, menjadi 132 orang. Korban terbaru yang meninggal adalah Helen Priscilla. Dokter mendiagnosisnya dengan banyak trauma di luar kepala, pendarahan dalam perut, dan sempat menjalani cuci darah. Investigasi terus dikebut, kita berharap semuanya dibuka setransparan mungkin. Pihak-pihak yang terlibat mesti bertanggung jawab. Usut sampai tuntas. Perdana Menteri Malaysia membubarkan parlemen. Negara itu pun menghadapi pemilu lebih cepat dari jadwal semula. Pembubaran parlemen diumumkan langsung oleh Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob, Senin 10 Oktober 2022 kemarin. Yaakob juga menyebut telah meminta restu kepada Raja Malaysia Tengku Abdullah. Kebawah duli yang mahamulia Sri Paduka Baginda yang dipertuan agung telah bertindak menurut budi bicara Baginda dengan memperkenankan permintaan saya supaya Parlimen ke-14 dibubarkan. Saya mengisyorkan ketua-ketua kerajaan negeri, kecuali kerajaan negeri Sabah, Sarawak, Melaka dan Johor supaya mengambil tindakan sewajarnya bagi membubarkan Dewan Undangan Negeri masing-masing pada tarikh yang sama. Pembubaran ini ditenggarai karena tekanan terhadap Yaakob dari partai-partai koalisinya. Koalisi berpendapat bahwa mandat sebagai Perdana Menteri akan lebih kuat jika koalisi diperkuat dengan pemilu. Tekanan ini terutama datang dari partai Yaakob, United Malaysian National Organization atau UMNO. Namun, Malaysia belum bisa menggelar pemilu. Harusnya pemilu negara itu digelar September 2023. Akhirnya, jalan yang ditempuh Yaakob adalah dengan membubarkan Parlemen. Dengan ini, mau tidak mau pemilu harus dilaksanakan. Paling lambat, 60 hari setelah pembubaran Parlemen. Meski demikian, masalah tak berhenti sampai di sini. Musim hujan yang menyebabkan banjir di sejumlah daerah membuat kepastian waktu pemilu digelar belum mendapat kesepakatan dari berbagai parpol. Pasalnya, jika dilaksanakan dalam situasi cuaca buruk, warga yang ambil bagian dalam pemilu pun diprediksi akan jauh berkurang. Patut disimak nih bagaimana kelanjutan politik dan pemilu di negeri jeran. Semoga instabilitas kayak gini gak nular ke Indonesia ya. Film horor psikologi Smile berhasil memuncaki box office setelah tayang di pekan keduanya nih. Siapa yang udah nonton? Film garapan sutradara Parker Finn itu diproyeksikan merauh pendapatan kotor 17,6 juta dolar AS atau sekitar 270 miliar rupiah dalam seminggu penayangan perdananya. Itu didapat dari 3.659 bioskop pekan ini. Di kancah global, Smile merauh pendapatan kotor 49,8 juta dolar AS atau sekitar 764,6 miliar rupiah di Amerika Utara. Film tersebut juga berhasil mengumpulkan pendapatan kotor senilai 41,6 juta dolar AS atau sekitar 638,8 miliar rupiah di luar negeri. Jumlah ini membuat Smile memungguli film-film lain seperti film keluarga keluaran Sony, Lyle Lyle Crocodile, dan komedi misteri garapan David O'Russell Amsterdam. Smile mengisahkan seorang psikiater bernama Rose Cotter yang dihantui bayangan aneh yang selalu tersenyum. Ini ia alami setelah menyaksikan seorang pasien bunuh diri di depan matanya. Aku melihat sesuatu yang tidak ada yang bisa lihat except for me. Ini menunggu, Abby. Ngomongin yang horor-horor, Netflix juga baru saja mengeluarkan serial horor, judulnya The Midnight Club. Nah, yang menarik, serial ini tercatat di Guinness World Record sebagai serial dengan jam scare terbanyak dalam satu episodnya. The Midnight Club fokus pada sekelompok remaja dan orang dewasa yang sakit parah dan tinggal di sebuah rumah perawatan. Tiap tengah malam, mereka berjanji untuk berkumpul dan saring mengisahkan cerita horor. Waduh, jadi penasaran nih sama serialnya. Udah serem belum? Hmm, biar beneran serem, kayaknya kamu mending nonton langsung Smile ke bioskop deh. Informasi tadi menutup narasi pagi hari ini. Kita ketemu lagi besok ya di jam 8 pagi live di Instagram Narasi Newsroom dan Mata Najwa. Ada bulu lulu datang bertamu, sehat selalu dan sampai ketemu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.